Melihat Sun Gokong yang masih sibuk dengan matanya yang kelilipan Membuat nenek tua ini menyarankan dia untuk mencuci matanya di sebuah sungai kecil Yang terletak cukup jauh dari pondok tersebut Setelah mendapat izin dari Biksutong, akhirnya Gokong pun pergi Namun sebelum Sun Gokong pergi, tak lupa dia memberikan lingkaran suci Untuk melindungi sang guru dari gangguan siluman Dan meminta sang guru untuk tetap dalam lingkaran tersebut Kini di ruangan itu tinggal Biksutong dengan Ratu Silman Tokorok Putih Yang sedang menyemat menjadi seorang nenek tua Sementara Pak Kai sibuk mencari para dayang Dan Wu Jing sibuk mencari Pak Kai Tentu saja tidak ada satu orang pun yang mengawal Biksutong Kecuali sebuah lingkaran suci yang dibuat oleh Gokong Di sini Ratu Silman Tokorok Putih mulai melancarkan aksinya secara diam-dian Akan tetapi aksinya tersebut gagal karena ada lingkaran suci yang diberikan oleh Sun Gokong